. Momen Raffi Ahmad menjalani wukuf di Padang Arafah, bersyukur diberi kekuatan meski cuaca panas. Raffi Ahmad beserta rombongan telah menjalani wukuf di Padang Arafah pada Sabtu, 15 Juni 2024. Di sela ibadah, suami Nagita Slavina itu membagikan informasi terkini saat berada di sana. Alhamdulillah ya Allah Arafah, panas tapi kita diberikan kekuatan Alhamdulillah. Ini sama semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah mendoakan, kita Alhamdulillah disini sehat, kata ayah dua anak tersebut di Instagram story. Raffi Ahmad kemudian melantunkan doa-doa. Dia berharap segala permintaannya selama menjalani wukuf di Padang Arafah dapat dikabulkan oleh Allah. Semoga kesalahan kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja dimaafkan oleh semua. Semoga haji kita mabur ya Allah. Semoga Allah mengijabah doa-doa kami, mengampuni dosa-dosa kami. Ujar Raffi Ahmad. Presenter berusia 37 tahun itu pun menyampaikan agendanya setelah menjalani wukuf. Rangkaian ibadah yang jamaah haji lakukan berikutnya adalah bermalam di Musdalifah. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendoakan. Alhamdulillah kami sekarang sudah menunggu matahari terbenam di Arafah. Nanti kita akan jalan ke Musdalifah, mohon doanya, kata Raffi Ahmad. Kita sudah berkumpul lagi, jalan ke Musdalifah, bismillah. Panas tapi Alhamdulillah dikasih sejuk sama Allah, sambungnya. Langit Musdalifah Nisha Ahmad lewat Instagram story juga menunjukkan momen saat rombongannya berjalan kaki ke Musdalifah di bawah langit yang mulai gelap. Raffi terlihat membantu istrinya menggendong tas ransel berwarna merah muda. Dalam Instagram story selanjutnya, Raffi Ahmad mengunggah foto langit di Musdalifah yang begitu tenang dan hanya dihiasi sinar rembulan yang begitu terang. Malam yang sangat indah bagi seluruh jamaah haji yang mabit di sana. Tawaf ifadah Pada minggu, 16 Juni 2024, pagi waktu Indonesia, ayah Rayanza Malik Ahmad kembali memberi informasi terupdate. Dia beserata rombongan telah menjalani tawaf ifadah. Ini merupakan bagian dari rukun haji. Alhamdulillah sudah selesai, tadi sudah melakukan tawaf ifadah. Insya Allah tinggal jumrah nanti malam lempar jumrah pertama, terus nanti ada yang kedua dan ketiga. Alhamdulillah terima kasih yang sudah doain, semoga ibadah kita diterima, ucapnya. Terima kasih sudah menonton!